Pengadaan atau perolehan tanah IKN Nusantara di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur bisa lewat jual-beli, hibah, hingga ruislak. Hal ini diumumkan setelah Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, menandatangani Perpres 65 per 2022. Jokowi menekan peraturan Presiden, Perpres, nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tanggal 18 April tahun 2022. Pada Pasal 2 Bab 2 tentang perolehan tanah di Ibu Kota Nusantara, IKN, disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah. Adapun perolehan tanah di IKN dengan pengadaan tanah dilakukan melalui dua cara, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pengadaan tanah secara langsung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!